Intro 5 menit lagi waktu emsat Untung ada yang terhasil Kenyanya lama, rendah gula Dan otpilannya beneran Masih panas Nah ini enaknya Kalau saya bawa intrasol Walaupun waktunya mepet Saya masih bisa sahur dengan nikmat Kenyang lebih lama Dan paling penting Notvisa saya terpenuhi sepanjang hari Alhamdulillah Setelah sahur dan menunaikan Salat subuh Eksplorasi kemasjid Bernilai sejarah di Nusantara pun Saya mulai Kali ini perjalanan saya cukup panjang Karena menuju ke Bupaten Fakfak Di Provinsi Papua Barat Dan karena tidak ada penerbangan yang langsung menuju Fakfak Maka saya harus transit dulu di Bandara Rendani Manokwari Dengan waktu tempuh 5 jam 40 menit Dari Bandara Soekarno-Hatta Alhamdulillah hujan deras menyambut saya di Bandara Rendani Manokwari Dari Bandara Rendani Manokwari Saya masih harus melanjutkan perjalanan ke Fakfak Masih juga dengan pesawat Karena cuaca agak kurang bersahabat Maka pesawat yang akan menguasai ke Fakfak Harus delay selama 6 jam Untuk membunuh rasa bosan Saya putuskan untuk singgah ke beberapa tempat Yang menjadi landmark kota Manokwari Dan tentu saja masjid yang tidak jauh dari Bandara Rendani Derap langkah akhirnya bertumpu di wilayah timur Indonesia Tepatnya di ujung barat Pulau Papua Papua Barat sebelumnya kita kenal dengan nama Irian Jaya Kini menjadi provinsi sendiri dengan ibu kotanya Manokwari Di balik keindahan alaman Manokwari yang mempesona Juga terdapat gedung perkantoran legah Seperti kantor Gubernur Papua Barat ini Selain legah dan indah Di sini juga terdapat maskot khas Papua Barat Yaitu burung kasuari Burung kasuari yang merupakan burung endemik Pulau Papua juga sekaligus termasuk burung yang agresif dan galak Jadi kalau bertemu hewan ini harus hati-hati Rute berikutnya saya menuju masjid Ridwanul Bahri Yang kabarnya dibangun oleh seorang kolonel TNI Angkatan Laut yang non-muslim Jarak dari Bandara Rendani ke masjid Ridwanul Bahri Tidak jauh hanya sekitar 6 km saja Tapi karena saya dari kantor Gubernur jadi agak lumayan jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih bersama Jejak Masjid Santara Kali ini saya berada di Manokwari Ibu kota Provinsi Papua Barat Sekarang saya berada di masjid yang ada di tidak jauh dari laut Makanya namanya Ridwanul Bahri Salah satu masjid yang dikelola oleh TNI Angkatan Laut yang ada di Manokwari ini Nah bagaimanakah sejarah atau asitektural yang ada di masjid ini Ayo kita masuk ke sana Anda pasti bingung bagaimana bisa Papua yang mayoritas masyarakatnya beragaman muslim terdapat masjid Agama Islam masuk di Papua sekitar abad ke-14 yang dibawa oleh pedagang-pedagang muslim Yang berasal dari suku Bugis melalui Banda di Maluku Tengah Dan para pedagang Arab dari Ambon yang melalui Seram Timur Tentu saja penyebaran Islam di bumi Cendrawasi ini Tidak lepas dari pengaruh Ternate dan Tidore Yang terlebih dahulu telah menganut Islam dan membawanya ke sini Masjid Megah yang dibangun oleh seorang non-muslim ini Merupakan satu wujud toleransi antar umat beragama di bumi Cendrawasi Yang saya pijakan sekarang Kalau mas di sini diberjadikan tahun berapa? Ini diberjadikan tahun 1976 76 Terus akhirnya ada perbaikan-perbaikan atau renovasi atau apa? Emang 76 seperti ini atau bagaimana? Tidak, jadi dulu tahun 1976 itu masjid kita pertama dulu yang bangun dulu itu orang Dulu kepala Fasarkan sini, kepala angkatan laut sini Itu dari Katolik beliau Masjid yang dibangun oleh seorang anggota TNI Angkatan Laut ini Tidak hanya terbatas digunakan untuk kalangan TNI saja Namun masyarakat umum pun dapat menggunakan masjid di lingkungan Fasarkan Aliat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan TNI Angkatan Laut Manokwari Walaupun agama Islam di Papua menjadi agama minoritas Namun keberadaan masjid di Manokwari cukup banyak Yang ini mencapai 30 masjid Meski tidak terlalu kental berdilai sejarah masa lalu Namun masjid yang berada di lingkungan warga mayoritas non-muslim ini Mampu menampung 2.500 orang jamaah Padahal dulunya hanya berukuran 10x10 meter Subhanallah Mungkin karena waktu itu di Manokwari itu belum ada tempat ibadah Padahal anggota angkatan laut kan rata-rata dari orang Jawa Mereka muslim Jadi akhirnya dipindah di para kapal saya dari TNI Angkatan Laut Yang terlalu itu Pak Murtijan Pak Kolon yang Murtijan Beliau agama katolik Membuatlah masjid Waktu itu masjidnya kecil Jadi ukuran 10x10 Tepatnya di sini juga? Iya itu di setelah masjid ini 10x10 Terus untuk Kalau yang baru seperti ini Ini dulu dibikin tahun 1995 Karena waktu jamaah Manokwari Jamaah kita sudah terlalu sempit Kan masjidnya tembel 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 Akhirnya dari kepala pasarkan ini kan pasarkan angkatan laut Akhirnya dah kita di rehab, diperbesar Akhirnya kita seperti ini Masjid yang dibangun dua lantai ini memiliki beragam aktivitas di bulan Ramadan seperti sekarang Salah satunya mengadakan buka puasa bersama Dan disinilah masak-masak dilakukan oleh sejumlah ibu-ibu Setelah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid Saya menyudahi persinggian saya di masjid Ridwanul Bahri Untuk segera mengejar pesawat menuju Fakfak Semoga penerbangan menuju Fakfak lancar dan tiba dengan selamat Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton